Pasangan bakal calon wali kota dan bakal calon wakil wali kota Banjarbaru, Najmi Adani dan Darmawan Jaya Setiawan, kompak berjalan kaki menuju kantor Partai Nasional Demokrat Banjarbaru, Rabu Siang. Diikuti ratusan pendukungnya, pasangan Najmi Jaya berjalan kaki mulai dari salah satu kafe di kota Banjarbaru. Saat tiba di kantor Partai Nasdem, kota Banjarbaru, Najmi dan Jaya langsung menyerahkan berkas lamaran mereka untuk diusung sebagai calon wali kota dan calon wakil wali kota Banjarbaru tahun 2020 mendatang. Dua pasangan yang kini masih menjabat sebagai wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru ini mengaku optimis bakal mendapat dukungan penuh dari Partai Nasdem. Apalagi menurutnya visi dan misi Partai Nasdem sejalan dengan pemikiran Najmi Jaya, yakni menjadikan kota Banjarbaru menjadi lebih baik. Kami melakukan pendaftaran ke semua partai yang ada di kota Banjarbaru dan membuka pendaftaran. Nah, salah satu yang kami sangat harapkan sebagai partai utama dalam mengulangan dukung kami adalah Partai Nasdem. Nah, ini sudah tanda-tanda sudah. Habis ini ke Golkar, Pak ya? Harapan untuk Golkar apa, Pak? Harapan untuk Golkar sama. Kita juga ingin Golkar juga bisa menerima kami dan mendukung kami meskipun di Golkar, di internal Golkar, petua DPD Golkar juga mencalonkan diri sebagai wakil. Kalau ada papan satu, kenapa meharci papan dua diambil? Usai menyerahkan berkas pendaftaran ke Partai Nasdem, Najmi Adhani dan Dharma Wanjaya kembali kompak berjalan kaki menuju kantor Partai Golkar, sekitar beberapa ratus meter dari kantor Partai Nasdem Banjarbaru. Hingga kini pasangan incumbent ini telah memasukkan lamaran keempat partai untuk diusung pada Pilkanda Kota Banjarbaru 2020, yakni kepada Partai PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Nasdem, serta Partai Golkar. Didi Junaidi, Kopas TV, Banjarmasin.